Demi lancar di jalan, pengemudi mobil Pajero pasang pelat lemhanas palsu di Malang, aksinya viral. Viral di media sosial aksi pengemudi mobil Pajero pasang pelat Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Palsu di Malang, Jawa Timur. Aksi itu dilakukan sang pengemudi mobil Pajero agar bisa lancar di jalanan. Video itu dibagikan oleh akun TikTok DanielTama222. Aksi pengemudi mobil Pajero pasang pelat lemhanas palsu itu viral usai beredar video di media sosial. Teruntuk owner Pajero Hitam, ditunggu ngopi barengnya, dari Malang ke Jakarta enggak jauh-jauh banget lahkan mobil ada pelat timbul sama Nino Nuno jadi bisa cepat, tulis akun tersebut. Dalam video yang dibagikan, nampak pria diduga pemilik Pajero itu tengah berdiri di samping mobilnya. Sementara, lampu mobil yang terdiri dari strobo dan sein bawah secara bergantian berkelap-kelip. Adapun, mobil Pajero itu memakai pelat lemhanas dengan nomor 603600. Pelaku menggunakan pelat lemhanas palsu hingga menggunakan strobo yaitu agar bisa mendapatkan prioritas di jalan. Pelaku mengaku menggunakan pelat nomor lemhanas dan menyalakan lampu strobo agar pengguna jalan lainnya mengira mobil yang digunakan tersebut adalah mobil dari petugas lemhanas, ungkap Adis. Sehingga mendapatkan kelancaran dan prioritas laju kendaraan di jalan daripada pengguna jalan lainnya, tambahnya. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa mobil tersebut terdaftar dengan nomor polisi L515 dan masih dalam proses kredit di salah satu bank swasta. Pelaku saat ini masih melakukan pembayaran kredit setiap bulan sebesar 13,5 juta rupiah dan masih tersisa 13 kali angsuran, ujarnya. Adis menegaskan bahwa pelat nomor lemhanas palsu dengan nomor 603600 itu diperoleh dari pemilik sebelumnya. Begitu pula dengan dengan sirene dan empat lampu strobo warna biru yang terpasang di grill. Kepada polisi, Alvin mengakui bahwa pemasangan dan penggunaan pelat lemhanas 603600 dan lampu strobo tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Pelaku telah memohon maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada semua pihak yang telah dirugikan, terutama pihak lemhanas, dan siap menerima sanksi atau hukuman atas perbuatannya, bebernya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.